Tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Susi Buji Asuki. Kami undang luk naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi. Di sini ada para senior, Pak Profesor Kuntoro Mangku Subroto, Bapak Kemal, Ibu Santi. Sudah lama sekali tidak ketemu Bapak Rektor atau yang mewakili, Bapak Wakil Rektor dan seluruh Direktur dari SBM ITB. Di SBM ITB di Kampus Jakarta dan seluruh adik-adik mahasiswa maupun alumni yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas opportunity ini. Dan Alhamdulillah saya bisa sempatkan hari ini. Saya geser sene SCNBC untuk besok hari ini saya pakai. Peter Gonta kalau mau marah Saya bilang kalau mau marah yuk marah sama Pak Kuntoro sana saya. Pak Kunt, Pak Kemal, Bu Santi, Pak Rektor, dan seluruh adik-adik, sekalian, kalau tadi saya baca judulnya Strategi How to Make Things Done, ya saya bilang tadi Bambil berguru sambil jalan di lift just be stubborn and just execute, nothing else, don't listen to anybody and don't don't think twice, just do it, saya bilang kalau mau cepat saya bicara selesai itu well hampir 5 tahun kalau dihitung nanti 28 Oktober pas 5 tahun namun officially katanya jabatan menteri itu berakhir tanggal 20 besok, which is on Sunday so today tomorrow and the day of tomorrow will be my last day of work as minister of marine affairs and fisheries boleh saya campur-campur bahasanya ya oke terima kasih karena nanti sebentar lagi ada edaran kita harus berbahasa Indonesia di luar saya kadang-kadang sedikit susah karena terlalu santun bahasa Indonesia too good to express your bad feeling or your bad mood tidak bisa jadi kadang-kadang saya campur-campur saja tapi bahasa Indonesia saya sudah jauh lebih bagus dalam 4 tahun ini belajar tapi ya ya tentu masih banyak kekurangan jadi kadang-kadang ya selalu mix up saja supaya gampang cepat bukan karena saya senang berbahasa Inggris tapi bahasa Inggris kadang-kadang lebih lugas lebih you get the right word for many things bahasa Indonesia terlalu bersayap-sayap dan itu yang saya yang saya perangi di Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak dan Ibu sekalian memulai dari awal 28 Oktober saya dilantik saya sudah sebetulnya ngobrol dengan Pak Presiden sebelum dilantik 40 menitan kurang lebih dan beliau ingin begini-begini dan dengan visi misinya menjadikan laut masa depan bangsa itu adalah hal yang betul-betul menarik untuk saya sebuah challenge baik sebagai pribadi maupun secara apa sebagai anak bangsa saya tahu Indonesia ini lautnya sangat luas dan ingin melihat kesejahteraan masyarakat itu datang dari laut kita Indonesia itu pemilik 71 pemilik hampir 5,8 juta kilometer persegi ekonomi zone eksklusif ekonomi zone dan panjang pantai kita itu 99 ribu kalau tidak salah di nomor 2 terpanjang di dunia panjang pantainya namun dalam beberapa dekade terutama dari survei 2003 sampai 2013 yang dilakukan oleh pemerintah justru fishery household itu turun dari 1,6 juta rumah tangga nelayan menjadi hanya tinggal 800an ribu saja nah sebaliknya pengusahanya juga sama hampir 115an pengusaha eksporter itu juga tutup berhenti karena tidak adanya raw material dan sebelumnya saya sedikit tahu mulai tahun 2005 setelah saya punya susi air bahwa di Indonesia banyak illegal fishing dan sebetulnya saya sudah mulai shout out itu dari tahun 2005 setelah saya memiliki susi air terbang di Aceh dan itu dimulai daripada tsunami disitulah saya ketemu Pak Guntoro dan akhirnya menjadi betul-betul airline karena sebelumnya hanya melayani relief tadinya free flight untuk 2 bulan duitnya habis ya mau pulang tapi karena karena Red Cross dan lain NGO memerlukan service ya akhirnya mereka charter nah charternya biasanya berangkat pulangnya kosong kita bawa masyarakat secara gratisan karena sudah dibayar oleh NGO-NGO tadi dari situlah muncul susi air karena Pak Guntoro juga meminta terbang dong reguler biar semua orang bisa akses akhirnya kita urus izin untuk terbang reguler dan kita mulai airline kita di Sumatera di Sumatera Utara Aceh dan sekitarnya kemudian saya memulai di Papua tahun 2005 2006 saya melihat disana banyak kapal-kapal besar nah saya jadi mulai sedikit ada clue oh mungkin karena banyak kapal-kapal itu tapi semua lebih jelas adalah setelah saya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan mengerti bahwa nelayan berkurang pengusaha juga banyak yang kolaps karena tidak adanya raw material dan mengerti kenapa bersamaan itu semua dimulainya itu sangat drastis di tahun 2001 kenapa karena pemerintah membuka licensing atau izin untuk kapal asing berbendera Indonesia maka berdatanganlah kapal-kapal dari luar yang tadinya juga udah nyuri tapi secara betul-betul ilegal jadi tidak berani banyak nah begitu dikonsesikan tahun 2001 2001 ya dimulainya dibukanya itu maka mereka beli izin 1 kapalnya 10 catnya sama warnanya sama dan terakhir waktu saya buka data itu ada 1300 kurang lebih izin kapal ikan X asing itu minggu kedua saya jadi Menteri jadi 28 itu berarti hampir tanggal 10-an tanggal 15 November saya isu moratorium kapal ikan X asing berangkat dari inventarisir dari semua persoalan yang ada ada izin kapal ikan asing ada realita di lapangan seperti ini maka saya susun permen untuk moratorium kapal ikan X asing yang ukuran di atas 30 GT karena saya tahu itu adalah sumber dari persoalan 6 bulan saya pakai untuk analisis dan evaluasi dan saya baca-baca semua aturan apa yang ada di kementerian saya lihat ada pasal yang sangat menarik detrain effect nya sangat besar yaitu penenggelaman kapal pasal nomor 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 tahun 2000 undang-undang perikanan tahun 2009 so saya usulkan ke Pak Presiden saya akan mulai perang melawan ilegal and reported and regulated fishing semoga jadi posisi neraca perdagangan perikanan Indonesia di 2014 itu nomor 3 pun tidak di Asia Tenggara nomor 3 saja tidak padahal laut kita paling luas Thailand GDP nya selalu di atas 15 plus 15 semua negara-negara lain jauh lebih baik dari Indonesia kita yang paling besar lautnya 5 kalinya Thailand dapatnya sepertiganya dia pun tidak jadi something is not right jadi ya saya mulai bikin dasar moratorium saya ajukan ke Pak Lawli so we just ya namanya kita kolega baru dengan semangat baru kerja 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 saya SMS Pak Lawli please do sign so I can announcing it very soon jadi 3 hari barangkali itu rekor permen diundangkan dalam pemerintahan di Indonesia katanya biasanya 6 bulan paling cepat Pak saya bilang ya there will be no time kalau 6 bulan saja baru diundangkan lalu kemudian kita mulai harus ada petunjuk teknis dan lain-lain so maybe after 5 years still nothing done jadi saya tidak mau jadi saya kejar 3 hari sudah taken SMS WA jadi sangat terbantu dengan adanya WA ya tipikal saya kalau membujuk biasanya sambil dengan ancaman can you do that next 3 day or should I ask Bapak to tell it to you Bapak min Pak Jokowi gitu maksudnya jadi kalau saya minta sesuatu you do it mau gak kerjain cepat atau saya harus harus convince you by asking Pak Presiden to talk to you ya I will do it I will do it oke nah biasanya seperti itu jadi lalu kemudian saya umumkan saya panggil Dubes Dubes negara tetangga kita ada 6 Dubes ada Australia ada China ada Thailand Vietnam Filipin Malaysia sama Australia Thailand Vietnam Filipin Malaysia satu lagi negara tetangga Thailand Vietnam Filipin China China sama Australia Tiongkok dan Australia saya ajak makan siang 4 jam mungkin sampai 5 jam makan siangnya tapi akhirnya keluar juga excellency saya bilang ambasador you know I have just been appointed as a minister and everyone of you know that I I am the most uneducated minister but I have the biggest portfolio of course excellency I know that Indonesia 71% 71% ocean so you know that pasti saya juga tahu ambasador kan pasti sudah studi di Indonesia macam apa sebelum dikirim ke Indonesia so the lowest education the biggest portfolio it's unlikely will be success without support of anybody so will you support me oh yeah of course semua Dubes jawab sama saya tidak tahu karena Sungkan sudah makan banyak atau kenapa pokoknya yes I will support you nah oke good and I said the second we have first we have moratorium so all ex-foreign vessel that registered with Indonesia flag has to stop fishing by 15 of November and it will be end the moratorium on the May 15 something like that oke and the second one this is what I want you to really really making sure that it's announced in your country that we are going to execute the constitutions of our fisheries law number 45 year 2009 that we can sing every illegal fishing vessel that caught illegally fishing in our water mereka agak sedikit kaget what do you mean it's by court no we will have tax force and the tax force will take the 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 legal process that used to be done over the court over the general attorney so from longer way to shorter way so when we had enough evidence we just collect the ship and sing them do best do best nya kaget so announce it thank you very much dan mereka keluar saya suruh wartawan tunggu di depan jadi satu persatu suruh omong nah mereka semua bicara ya illegal fishing is a global enemy and we all have to fight together disudah saya rekam semua kan selain selain pembicaraan 5 jam juga direkam di luar juga sudah ditunggu oleh media jadi Tiongkok support our fight with illegal fishing itu hal yang yang susah dapet sebetulnya dari mereka statement like that tapi ya we have it so selesai itu saya panggilin agent-agent yang memang menjadi agen daripada kapal-kapal ini satu-satu kalau yang ini panggilnya satu-satu beberapa saya kenal baik so I just say look we have been friends for a long time no business no hustle no nothing so no saya bilang saya sekarang diangkat jadi menteri you bisa bantu saya enggak untuk sukses saya tahu kalau kamu enggak pun mampu kamu punya duit punya backing entah general entah politisi entah apa saya tahu kau punya you can fail me but if you want to support me ya I will be appreciate kalau kamu tidak terima ya you bisa petunin saya you bisa fail me as a minister or whatever you want to do udah itu aja tapi saya mau mulai tanggal 15 you punya kapal semua berhenti so you can sing overnight ada yang protes ya saya belum sekaya si A oh saya belum sekaya si B saya baru mulai beberapa tahun saya bilang ya just shut up no you do it oh you karena kebetulan mereka teman-teman suka ketemu di forum pengusaha apa so it's not it's not an unfamiliar person so ada juga yang bekas high ranking officer di KPKP juga ada di di police juga ada di army juga ada yang clear pengusaha juga ada yang panggilin satu-satu semua ajak makan saya ini orang sangat baik saya bilang kalau kalau I klasifikate you tuh sebagai pencuri maling kalau diperlakukan diundang makan siang bahkan saya bilang negara ini gak ada wine gak boleh di kantor pemerintah ada wine saya suguhin kasih wine segala so that's how we do tapi semua pembicaraan di di record jadi kita punya jadi selesai itu ya dapat laporan seminggu kemudian banyak kapal besar-besar docking di Ambon di di Papua di Timika di Sorong tadinya orang sana gak pernah lihat kapal-kapal besar itu mereka hanya lihat lampu terang-benderang di malam hari beberapa saksi yang kita bawa untuk kasus-kasus perusahaan yang melakukan illegal fishing dari Papua itu saya ajak ke Jakarta untuk bersaksi dan mendapat perlindungan dari LPSK mereka bilang Ibu Menteri Jakarta ini lampunya banyak sekali tapi kalau dibandingkan di Wanam kalah terang katanya karena lampu yang di sana voltasenya besar-besar wattnya jadi memang untuk tangkap ikan jadi kira-kira seperti itu memang citra satelit pun aneh di Indonesia ini lampu yang terang-benderang di timur atau di barat Indonesia adalah di laut bukan di daratannya so it was a floating city dan banyak jadi di daratannya gelap Papua gelap tapi di depan laut Papua terang-benderang dan dari data kurang lebih selama sebelum tahun sebelum November 2014 itu kurang lebih ada kapal asing apa kapal asing di Indonesia kurang lebih di atas 10 ribuan at all time sangat banyak nah akhirnya ya puzzle itu makin kesini makin terang begitu kita analisis evaluasi kita mulai presiden buat Satgas 115 kita meniru Amerika Task Force ini kita buat disitu ada Angkatan Laut Pol Air ada Kejaksaan Agung ada KKP kita empat institusi bekerja di bawah arahan presiden namun tidak mudah Pak presiden pun sampai pidato tiga kali di forum di beberapa tempat bicara bahwa sampai tiga kali saya perintahkan baru ada kapal yang tenggelam jadi status quo dan juga kan tidak mungkin ribuan kapal masuk wilayah sovereign state negara yang merdeka dan berdaulat kalau tidak dibantu oleh orang-orang officer our oknum-oknum dari baik kementerian abgakum atau apapun pasti ada ada connectivity kesana jadi untuk memulai tidak gampang saya pikir Pak presiden waktu itu melakukan reshuffle jilid satu baru semua mulai solid dan baik dan ya akhirnya sampai hari ini sudah 566 kapal yang ditenggelamkan dan akhirnya kita memimpin neraca perdagangan kita mulai tahun 2015 itu menjadi nomor satu di Asia Tenggara Thailand yang plus 15 jadi minus 3 setengah dan untuk pertama kali sektor perikanan PDB-nya tumbuh di atas PDB per tahunnya itu tumbuh di atas rata-rata PDB nasional dan akhirnya tuna kita pun diakui sebagai supplier tuna terbesar di dunia jadi sekarang kalau di pasar Amerika dan Jepang itu ada 6 ekor tuna yang dimakan orang satu itu pasti dari lautan kita dan biomass laut kita naik hampir 300% ekspor tumbuh 7-12% rata-rata dan yang paling penting nilai tukar nelayan yang tadinya hanya 102 di awal pemerintahan sekarang sudah 112 bahkan saya dengar terakhir bisa mencapai 115 nilai tukar usaha perikanan naik hampir 25% kemudian pembudidaya juga naik dan itu dibuat oleh 100% armada dalam negeri jadi setelah setelah selesai moratorium karena namanya juga moratorium saya tidak bisa perpanjang terus-menerus pasti akan dipetunin sama orang jadi akhirnya saya cuma perpanjang dua kali setengah tahun setengah tahun setelah itu saya buju Pak Presiden bikin perpres memasukkan perikanan tangkap ke dalam daftar negatif list investasi asing jadi untuk penangkapan ikan sekarang hanya boleh modal Indonesia kapal buatan Indonesia ABK Indonesia semuanya harus Indonesia tapi sebagai substitusi dari penangkapan ikan hanya Indonesia kita memberikan porsi pengolahan pasar teknologi pemasaran processing 100% untuk foreign company untuk own company-nya disini karena kalau namanya kapal itu sebetulnya bukan investasi kapal tangkap itu seperti alat kerja saja karena dia kalau investasi asing kapal itu kapal kan milik mereka it doesn't make any work of anybody karena ABK nya juga dari sana kemudian juga registrasi deregistrasi kalau kapal Tiongkok itu tidak bisa diregistrasi kalau ada diregistrasi kapal Tiongkok berarti itu tidak benar karena kapal Tiongkok semuanya disupport disubsidi oleh negara 40% dari construction nya saja dibantu oleh negara jadi state owned dan ikan itu is a cash bukan mines yang harus diproses to refine to do refinery ikan yang diangkat dari air itu sudah jadi uang is a cash the second commodity in the world being traded is a fish seafood jadi commodity yang paling banyak diperdagang ke nomor dua di dunia itu ya seafood jadi saya kurang setuju kalau kapal tangkap itu harus dari luar investasi namanya itu bukan investasi karena kapal itu kalau mereka tangkap ikan dua trip tiga trip saja sudah kembali jadi kalau didenda ya akan balik lagi apalagi di lelang seperti misalnya contoh di Natuna itu kalau kapal Vietnam masuk mereka pasti lebih dari 20 kapal tidak pernah satu kapal saja mereka coming in a group kapal patroli kita hanya bisa ambil mungkin satu atau dua at the max five tangkap tarik yang 15 pulang each trip mereka dua bulan sampai tiga bulan they earn at least three hundred thousand dollars tiga sampai lima miliar per kapal nah di kita dilelang lima ratus juta atau satu miliar ya peanuts mereka akhirnya kembali lagi dua tahun pertama solid kita semua betul-betul takut luar biasa pertumbuhan biomass laut ekspor dan lain sebagainya namun kemudian ada mulai lobby-lobby masuk juga ya beberapa kolega juga politisi ada yang mulai mulai bertanya apa sih resultnya dari penenggelaman kapal cemangga gagahan aja seperti koboy begitu di tengah laut katanya saya bilang kita nengelemin kapal satu tahun cuma satu kali saya kerja cuma dua menit saja kasih komando tidak ada kerja lain dua menit saja cukup hitung tiga dua satu tenggelamkan selesai tapi kita dikritik ya itu menteri nelayannya tidak sejahtera karena kerjanya cuma nengelemin kapal saya jawab nengelemin kapal itu cuma dua menit saja kerjaannya kita kumpulkan setiap 17 Agustus atau 18 Agustus sebagai ingatan untuk kita semua dan saya pikir kita harus terus menjaga sumber daya laut kita ini karena bagaimanapun juga dengan populasi yang terus bertambah 1 sampai 1,5% sekarang ini kita membutuhkan sumber protein untuk anak-anak bangsa kita kita boleh bangun sekolah boleh bangun apa tapi kalau raw material aku dari orang Indonesia anak-anak kita itu rendah training sekolah fasilitas infrastruktur yang kita bangun pun tidak bisa membuat mereka menjadi manusia-manusia yang bisa berkompetisi industri 4Zero telah datang butuh kreativitas kreativitas hanya mungkin kalau aku kita tinggi kalau aku kita rendah ya hanya bisa single task itu pun berat sekali nah sumber protein yang termurah dan termudah dan accessible by all our people is the ocean ya harus kita jaga sumber daya alam ini dan ini juga sumber daya alam yang renewable but only if you exploit in sustainable manner kalau kita tinggalkan sustainability ya habis nah cuma kadang-kadang pengusaha maunya today as soon as possible as much as possible no padahal restriction to a renewable resources itu only resultnya one more productive more restrict you put into exploiting the natural resources yang renewable kayak ikan udang diatur yang betina tidak boleh tangkap hanya jantan saja yang betelur tidak boleh ukuran harus segini itu nanti akan lebih banyak ikan beranak-pianak dan akan lebih banyak yang kita tangkap tapi meyakinkan ekonom atau business people yang belum berpikir tentang sustainability susah sementara visi pak presiden adalah laut masa depan bangsa you have to make sure satu sovereignty sebagai pilar utama jaga dari kapal-kapal ikan asing pencuri ikan dan dari aneh selama satu tahun kita membuktikan illegal fishing is not only fisheries crime tapi juga slavery mungkin adik-adik pernah buka kasus Benjina tahu ya ada pernah baca belum Benjina di pulau Benjina di di Indonesia Timur orang-orang Myanmar yang diculek yang di pekerjakan sebagai budak berpuluh tahun ada yang 20 tahun 30 tahun tidak pernah pulang lagi ke negaranya waktu kita bebaskan di pulau Benjina itu dengan kapal-kapal yang kita tahan itu 2000-an orang hanya punya kresek isinya celana pendek satu dan kaos sama satu yang dia pakai dan ini orang-orang bekerja selama 30 tahun 20 tahun ada perbudakan yang kedua juga illegal trade of endangered species animal seperti burung kakak tua krokodil gading gajah apa saja yang bisa dijual makin mahal makin susah makin susah itu makin endangered species binatang itu makin mahal harganya jadi mereka juga trade ini dari Indonesia bukan cuma nyurikan tapi juga burung kakak tua kura-kura moncong babi yang sudah hampir punah dan kura-kura segala macam yang kita sudah masuk scientists dia juga bawa masuknya they bring anything they can dari mulai jadi di Papua dulu penuh dengan buah-buah segar bir dari Tiongkok dari mana without custom clearance without custom declaration karena itu smuggling semua karena mereka juga tidak bawa kapal kusuk dan yang lebih parah lagi orang kita ini baiknya bukan cuma ikannya boleh dicuri minyak buat nyurinya pun dari kita yang kita subsidi dan itu menarik begitu kita tertibkan Pak Sudirman Said bicara Ibu Susi saya ada surplus pertahminat 36% the first year Pak saya kalkulasi kalau rata-rata at all times 8.000 kapal kali 5.000 liter 5 ton sehari kurang lebih nilainya sama 70 triliunan that's the 36% jadi ya Indonesia is so generous ikannya dicuri nyurinya diamankan lagi oleh orang-orang kita dijaga oleh orang kita kapal-kapal dari Jawa masuk Arafuru tidak bisa tidak boleh kapal-kapal dari Pantura Jawa tidak pernah bisa masuk ke lautan Arafuru jadi dijaga wilayahnya untuk mereka minyaknya dari kita juga jadi bisa dimengerti kalau resistensi itu besar sekali awal memang di kementerian kelautan juga sedikit ketakutan tim-tim kita itu agak bagaimana tapi saya dorong untuk konfiden ini presiden punya dukung kita penuh dan ya akhirnya bisa meyakinkan ya dan dan sekarang ikan besar-besar lebih banyak lebih dekat nangkapnya lebih muda lebih dekat lebih muda lebih banyak ukurannya lebih besar-besar sekarang di Morotai tahun pertama di Morotai masih ukuran tunaknya kurang lebih 17 kilo sampai 25 kilo tahun kedua naik 27 kilo sampai 35 kilo tahun ketiga naik sekitar 45 kiloan sekarang rata-rata sudah 50 sampai 70 kilogram per ekor dan itu hampir 15-20 tahun mereka tidak pernah lihat ikan itu jadi terasa betul kalau yang di masyarakat tanya kalau di Jawa agak susah karena sekarang di Jawa Utara banyak cantrang cantrang ini ya seperti troll sama sebetulnya seperti troll tidak ada beda dulu cantrang itu adalah seperti pursainet kecil yang dibuka ditarik pakai tangan namun berjalan dengan waktu dari tahun 95 dimodifikasi kapalnya lebih gede-gede tambangnya 2 kilo sampai 6 kilometer kemudian mata jaringnya kecil dan 60% dari catch itu dibuang kembali ke laut sebagai sampah BPK sudah menghitung kerugian 13 triliun nah untuk sustainability demi laut masa depan bangsa saya buat permain untuk melarang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan jadi setelah moratorium tadi kita ke alat tangkap yaitu troll dan cantrang kalau troll sebetulnya sudah dilarang dari zaman Pak Harto kita tutup juga untuk cantrang tapi karena dipolitisasi pakar-pakar juga profesor-profesor dokter-dokter dipakai untuk convincing bahwa cantrang itu tidak merusak dan juga situasi politik mau pilpres segala macam akhirnya ditunda eksekusi dari permain itu tapi saya tetap menolak untuk merubah atau merevisi permain permainnya saya tetap dilarang kalau adik-adik buka di youtube itu ada diskusi tentang cantrang di tv di net tv kalau tidak salah ada dokter dari salah satu universitas di Jawa Barat bicara bahwa cantrang dan troll berbeda yang satu ditarik yang satu diseret saya saya biasanya gak nonton tv pak kun tapi hari itu saya dari dari kamar mandi mau keluar dengerin dengerin apa itu ibu-ibu itu bicara tentang cantrang bedanya dengan troll jadi ibu menteri kakak itu salah melihat cantrang itu apa padahal cantrang itu berbeda dengan troll karena troll sama cantrang bedanya yang satu ditarik yang satu diseret saya cari kamu sebahasa Indonesia mana punya pak Yusbah Dudu ini sebagaimana bisa tidak diseret ditarik pasti sampai dasar karena pantura Jawa sampai Kalimantan tidak ada laut tidak ada laut yang kedalamannya lebih dari 100 meter paling dalam 60 panjang talinya sudah 2 kilo paling yang kecil yang besar 6 kilometer besarnya segede gini ya kalau dimasuk ke nair pasti masuk sampai ke dasar belum lagi dia kasih pemberantah dan yang sangat jelek adalah waste nya 50% of the catch is out nah itu jadi namun ya itu tadi tapi sudah banyak yang beralih karena mereka tahu kita tidak mau merubah merevisi saya harap tahun ini menterinya nanti siapapun itu akan meneruskan kebijakan ini supaya tidak diperbolehkan dan segera dieksekusi pelarangannya karena sekarang dengan sisa 700 kapal cantrang di Pantura itu setiap hari sampah ikan yang dibuang itu at least 500 tons a day at least jadi Cirebon kota udang hilang dulu Cirebon terkenal udangnya rajungannya ada profesi dulu ibu-ibu biasanya kita naik bus di Pantura itu ada ember bekas cet sama baskom jualan rajungan rebus sekarang tidak ada sudah lama tidak ada mulai tahun 2000an sudah hilang karena itu cantrang tadi dan skalop simping itu biasanya namanya simping dulu kita ekspor simping sekarang tidak ada ya karena digaruk tiap hari dasar dasar lautnya udang hilang Cirebon tidak ada lagi dulu musim baratan biasanya sampai 100-500 ton per hari Pantura antara Semarang sampai ke Indramayu all gone yang muncul ya ikan ruca ikan mata goyang yang harganya 5-8 ribu perak sayang kan bawal putih juga hilang dari Pantura padahal bawal putih itu 1 kilo sekarang Pantura mungkin 1 juta sampai 1 juta setengah harganya dulu selatan punya bawal putih tapi tidak semahal Pantura karena berbeda ketebalan dagingnya hilang jadi ikan-ikan eksotik mahal hilang berganti dengan ikan-ikan ruca dan mestinya Indonesia not selling or exploiting fish untuk yang terlalu terlalu mahal nilai seafood kita mestinya kita tidak exploit untuk ikan-ikan yang murah-murah ya kalau kita perlu untuk untuk tepung ikan import saja ikannya yang murah dari luar banyak semestinya kita tidak eksploitasi seperti itu it's too valuable untuk dinilai dengan cara-cara penangkapan seperti itu karena yang didapat ikan dasar ikan kecil-kecil semua dan akhirnya mata rantai juga terputus nah ini persoalan nah ikan tuna kita 68% yellowfin dunia disuplai dari laut bandah kita dan sekarang luar biasa di bandah nelayan-nelayan pulau bandah itu sekarang rata-rata dapat ikan itu 60 kg ke atas bahkan sudah 90 kg per ekor jadi mereka mancing dengan perahu 2 meter itu sudah dapat 2 ekor saja sudah 30 juta mereka sewa speedboat ke Ambon jual filletnya kepalanya bisa untuk makan filletnya dia jual untuk di ekspor nantinya bayar speedboat 10 juta pun mereka masih untung jadi eksploitasi laut itu tidak harus kapal besar raksasa nah selama ini itu yang merusak Indonesia jadi kita pun buat aturan maksimum kapal tangkap adalah 150 GT maksimum kapal angkut 200 GT karena 150 GT sekarang pursain satu kali tarik itu bisa 100 ton paling sedikit 70 ton kalau kapalnya terlalu besar dengan jaring di atas 50 km laut bandah Ambon itu ya cuma dengan 10 kapal saja selesai long line kapal-kapal besar rata-rata 150 km puluhan ribu mata pancingnya ya kalau kita long line 6 km it's okay lah tapi kalau 150 km ya cepat habis ikan kita ya banyak sekarang lobby yang oh ya kenapa kita tidak kerjasamakan laut Natuna kita dengan negara tetangga kita saya menolak untuk kerjasama karena apa karena yaitu tadi siapa yang akan mengawasi kemampuan kita apa untuk mengawasi detret efek itu satu-satunya yang bisa kita pakai untuk menakuti mereka dan kita juga tidak mau kehilangan seperti Filipin akhirnya Spartly hilang Skalbo hilang sekarang nelayan Filipin ditangkep oleh kapal Tiongkok karena nangkep di dekat Spartly padahal itu dulu wilayah mereka lesson to learn we don't want to do that ya ada juga yang bilang ya kamu tidak bisa seperti itu diskontraktif terhadap industri loh eksportnya naik ikannya tambah banyak tangkapannya tambah banyak nilainya naik PDB-nya di atas PDB nasional pada saat global recession ikan itu kan migratori pergi keliling kemana-mana tidak ber-KTP ngurus KTP orang saja kagak selesai-selesai kasih mau tambah lagi ikan dibikin KTP tambah lagi urusannya nanti ikan mati kalau tidak ditangkap tidak semua ikan lahir terus mati juga ikan mati di laut dimakan oleh ikan lain ikan lain yang makan juga tambah besar ekosistem ekologi ya itulah hidup seperti itu tapi ya tentu saja lobby-lobby seperti ini karena mereka sudah terlalu lama menikmati sekarang pendapatan kapal 100GT nilai ekonominya kalau mereka reported dengan benar itu minimal sudah di atas 15 sampai 20 miliar per tahun tadi saya bilang investasi kapal penangkap ikan itu 2-3 trip saja kembali makanya kalau itu diperbolehkan asing masuk habis lagi kan kita dan sebagai regulator pemerintah harus menjaga ini perang ke depan bukan lagi tentang politik tentang ideologi antar negara kecukupan pangan kecukupan energi itu yang akan menjadi sumber konflik antar negara sudah sepatutnya kalau kita punya sumber daya seperti ini terutama sumber daya perikanan di laut juga banyak gas minyak dan lain-lain namun itu jenis sumber daya yang kalau dieksploitasi satu saat akan habis namun tidak dengan ikan dan kita berhasil meminta Amerika untuk mengenalkan impor tarifnya di tahun 2015 jadi ekspor kita perikanan produk perikanan ke Amerika sudah nol Pak Kun dari tahun 2015 setelah saya mulai tenggelamkan kapal saya minta kenapa Vietnam punya GSP kenapa Indonesia korban pencurian kok malah harus bayar 20-30% barangkali ada yang ingat waktu itu pertama satu atau dua bulan saya minta Indonesia sebaiknya keluar saja dari G20 saya bilang saya tidak tahu kalau seorang menteri tidak boleh bicara begitu waktu itu saya cuma hitung ekspor ke Amerika 2,5 miliar dolar rata-rata dengan impor tarif 20% it's 500 million so costly untuk perikanan untuk para nelayan karena Timor Leicester 0% Vietnam 0% Papua New Guinea 0% Sri Lanka juga 0% kita dianggap negara kaya dikenakan 20% bisa tidak mau ngalah saya bilang sama Blake Luke sama Sekretari Kerry pas ketemu di acara di New York you don't help me with this I'm just asking the China vessel to come back to Indonesia and taking all the fish again mereka tidak suka takut itu saya bilang nanti kapal Tiongkok tak suruh balik ambilin ikan di tempat kita lagi akhirnya free pak within the year jadi tanpa tanpa perundingan diplomatik antara negara jadi cuma begitu lalu dia mohonkan dan 0% perikanan Indonesia earning starting 2015 additional dari Amerika itu 500 million tuh 800 million karena kadang-kadang kita eksportnya juga melebihi 3 miliar dolar ke Amerika Eropa kita belum bisa kemarin saya ketemu Mr. Kamenovella komisioner saya bilang saya going to sue you saya bilang if I have time and I still minister saya akan sue Uni Eropa karena tidak adil dengan Indonesia Vietnamnya 0 yang mencurikan kita yang dicuri hampir 26 ke atas import tarifnya tuna dan udang Indonesia itu PR-PR yang belum selesai dan kita membuka gateway di pintu pulau-pulau terluar terdepan kita bangun call storage kita bangun pelabuhan kita juga bantu kapal kapal angkut kapal tangkap dulu idenya adalah tahun 2001 saya buat sebuah studi di Sao Melaki saya berikan ke Pak Kuncoro waktu itu Doro Jatun waktu beliau masih menko ekwin namun Pak Dipo belum sempat mengeksekusi ini untuk menjadi jadi akhirnya ya saya baru bisa laksanakan sekarang jadi Natuna sekarang punya punya pelabuhan punya call storage dan sebetulnya itu salah satu juga strategi dari pertahanan kita kalau ada apa-apa kita punya stok makanan punya komponen cadangan para nelayan tambahan juga kapal angkut kapal nelayan yang ratusan tadi ada dan itu free of cost karena ekonomi berjalan di sana di Pulau Natuna sekarang PT Perindo itu tiap bulan ekspor 3-5 kontainer gurita saja itu nilainya per kontainer sudah 1,1 sampai 1,2 miliar nah itu di Natuna ada perusahaan 5-6 yang beli gurita jadi gurita di Natuna saja itu nilai value-nya per bulan rata-rata 30-50 miliar and that's a big money for little island yang sebelumnya 5 ribu perak tidak laku karena semua kapal ribuan itu di laut Natuna Vietnam biasanya kurang lebih setiap akhir tahun minta perlindungan 2.500 kapal mereka untuk masuk ke bawah sedikit untuk menghindari typhoon munsun biasanya dia minta 2 minggu dia sebutkan jumlah kapalnya sama ABK-nya seperti itu ya memang strategi untuk mengeksekusi bagaimana things done itu ya saya lakukan selama ini tanpa tanpa kiat apa-apa ya pokoknya harus done saja karena kalau tidak ya susah sama juga dengan dengan anggaran saya lihat kok inefisiensi terlalu banyak lalu kita retread selama satu minggu melihat anggaran ini bagaimana lalu saya mulai retreadin satu-satu hal-hal yang tidak logik tapi besok lagi balik lagi kenapa ini persoalannya nah ternyata banyak kata-kata yang yang bikin pusing kata-kata besayap jadi akhirnya saya bikin surat edaran tidak boleh lagi surat KKP makalah KKP ada bahasa pemberdayaan penguatan enhancement sinkronisasi akselerasi tidak jelas ukurannya apa kadang-kadang baca seminar katanya aja sudah 24 bagaimana mengerti konten presentasinya kalau baca judulnya saya itu sudah tidak ingat sudah pusing saya kadang-kadang melihat pelatihan intinya pelatihan guru atau pelatihan apa gitu tapi di bawah ada penguatan pengembangan kualitas pelatihan guru judulnya saya sudah banyak kali nah rupanya setiap kata itu it's an expenses Pak Kundoro it's a FGD it's a seminar jadi bikin kapal ya kau mau berdaya indah layan tulis bikin kapal beli jaring one word oh tidak bisa bu harus ada perencanaan perencanaannya harus disosialisasikan terus perencanaan selesai disosialisasikan harus diawasi pengawasannya harus dikuatkan saya bilang kapan kau bikin kapal saya ketemu sama orang World Bank sama orang apa I love that I wish I could use this one ya why don't saya kasih aja itu suratnya apa kata-kata yang tidak boleh bahwa saya bilang besok saya dipecat sama World Bank katanya tapi hasil dari itu we cannot use the money anymore Pak Kundoro jadi dalam 2015 2016 2017 2018 kita self-blocking kembalikan ke pemerintah 9 triliun but that's not happy the people Pak dan saya confirm kemarin last week was ya itu kenapa kamu dihukum dua tahun pertama kamu kena disclaimer it's weird but that's politics jadi KKP adalah satu-satunya kementerian yang turun anggarannya Pak because we cannot use the money anymore dan Pak Jokowi pernah presentasi ini pernah mau dibuat susinisasi namanya Pak Pak JK sama Pak Presiden namain itu dalam rapat paripurna susinisasi jadi susinisasi itu akan mengurangi anggaran efisiensi bukan bukan apa tapi just efisien karena kata-kata tadi dibuang Pak dengan menghilangkan kata-kata tadi you cannot use the money Pak nah itu bisa hemat sampai 30% lebih sudah disosialisasi konsumat dirjen dipanggil tapi eksekusinya tidak berani semua departemen maunya tambah APBNP maunya naik jadi hanya kita sendiri yang turun kalau itu dieksekusi sebetulnya mungkin negara tidak perlu loan karena kalau bisa dilakukan 10% saja dari dari anggaran kan sudah 300 triliun kita mengurangi defisit dengan susinisasi tahun ketiga itu tahun ketiga semua TNI Polri PNS akan naik 200% gajinya without adding more loan or increase budget sudah sempat Pak Presiden panggil 450 dirjen I wish kemarin waktu rapat paripunan terakhir saya minta sama Pak Presiden kenapa Pak JK komplain tiap akhir tahun banyak pembayaran honor dari APBN yang tidak efisien terus banyak pembayaran honor yang tinggi sekali belanja modalnya turun tapi honornya naik jadi inefisien dan itu sebetulnya tidak perlu kalau kita bisa lakukan ini saya bilang kenapa tidak dilakukan saja Pak Presiden tidak usah kasih nama saya kasih nama Bapak atau kasih nama siapa saja susunisasi tidak usah tidak usah ada nama itu tapi diserahkan diserahkan tapi ya itu akibatnya kamu kan dihukum akibatnya kamu disclaimer akibatnya kamu tidak disukai orang but it's a pity sebetulnya kalau kita bisa restructuring our budget it will be very good for the country nah ini planning yang harus masih dieksekusi di PR-PR negara ini banyak dan kalau kita rekrut cum laude kita mesti kasih akselerasi channel kalau tidak juga mereka tidak akan happy then they will get out jadi nanti ada channel khusus untuk kenaikan pangkat yang pintar-pintar dan itu sudah saya usulkan ke Pak Presiden mudah-mudahan new cabinet will execute this that was the last the last apa idea the last yang saya pikir bisa memperbaiki kualitas pemerintah karena kalau tidak industri 4.0 coming kan ya making new work new job for orang-orang kreatif tapi yang tidak kreatif where did they should go financial mereka akan cutting at least 70 to 80% more next five years employe-nya banyak conventional conventional job will be gone memang berganti dengan bisnis-bisnis baru tetapi tidak tidak akan menyerap semua tenaga kerja yang terus naik tinggi ini yang harus kita pikirkan memperbaiki sumber daya manusia yang pertama ya dari makan ikan tadi makanya saya bilang kalau dia makan ikan saya tenggelamkan because it's so important kalau orang kita kurang protein akunya juga akan rendah kalau akunya rendah sumber daya manusia kita itu sangat jelek nanti kualitasnya kalau makannya hanya karbohidrat saja pasti akunya tidak mungkin lebih dari 80 dan dari pengalaman saya menjalankan perusahaan saya recruiting misalnya dari 300 dapat 50 orang itu dari 50 orang 80% akunya itu di bawah 95 Pak dan saya cek kemarin sama orang SDM juga sama pemerintah juga sama jadi cari yang 100 ke atas itu still not even more than 20% this this is national problem it's our problem bagaimana kita akan kompetitif melawan globalisasi kalau kualitas manusia kita seperti ini dan ikan itu sumber protein yang paling murah ayam mahal dan we are dependent to import untuk bibit dan karena sampai hari ini kita belum memiliki F1 nya sampai hari ini chicken for 200 million people genetical F1 nya saja we don't have it jadi kalau ada perang pangan habis kita tidak punya ayam jadi bagaimana pentingnya laut ini untuk kita jaga dan itu renewable resource yang berkelanjutan and the second largest commodity di dunia yang diperdagangkan setelah minyak anyway so terima kasih banyak saya harap sharing saya malam ini give you highlight mudah-mudahan terima kasih banyak besok besok hari jumat saya kalau kawan-kawan bapak-bapak pak kun saya tentunya minta untuk menjadi pengulas saya launching buku kedua yang buku yang pertama laut masa depan bangsa tentang polisi-polisi perikanan yang kedua transformasi kelautan dan perikanan Indonesia dimana disitu lebih ada banyak seluk-beluk dan juga sedikit intrik-intrik macam-macam yang lebih lengkap tapi satu hari tentunya next years I might write a book yang lebih open lagi kalau sekarang belum boleh kan pak kun katanya kena klaus kerahasiaan negara so I will do it next years thank you baik terima kasih ibu kita buka sesi pertanyaan terima kasih sekali atas sharing dari ibu tadi sangat menginspirasi kami terutama bagaimana ibu mengekusi suatu strategi dan dalam hal ini ke dalam dunia bisnis kadang kita mengenal ada strategi strategi plan atau dan strategi eksekusi dimana dua-duanya ini tentunya sangat penting untuk di handle secara balance tapi sayangnya banyak sekali CEO lebih fokus pada bagaimana membuat strategi planning jadi kurang memperhatikan tentang strategi eksekusi dan ini terbukti dari survei yang kadang kita baca itu banyak sekali CEO yang gagal untuk mengeksekusi suatu strategi dan dari tadi kalau kita lihat dari ibu yang sampaikan ibu sangat berotasi di bidang bisnis maupun di dunia government ibu sangat memuaskan untuk itu mohon saran dari ibu mungkin kira-kira bagaimana agar strategi eksekusi itu bisa berjalan dengan baik terima kasih strategi eksekusi sebetulnya tadi saya melihat kebiasaan mungkin tadi CEO yang begitu harusnya jadi birokrat saja that's one thing karena saya lihat kadang-kadang kita bahasa bahasa dalam strategic planning kadang-kadang is so apa too sophisticated lebay you tuh mau omong apa gitu kan kadang-kadang saya baca buku tulisan tentang ekonomi business plan gitu kadang-kadang complicated sekali bahasanya saya biasa dulu waktu masih di business bikin executive summary ya tiga lembar saja that's my big business plan ya nanti dibikin yang misalnya panjang-panjang ya suruh konsultan saja but konsultan is just talk and advise about it he also doesn't know how to execute itu problem kan ya kita perlu karena legalitas administrasi persyaratan kadang-kadang memerlukan those complicated tapi saya pikir kita mesti berubah perguruan tinggi mungkin bisa membuat membuat this tradisi berubah bahasa saya ingat dulu tahun 95 suka diminta sama Pak Rias Rasid lewat teman untuk betul apa mengedit buku pemerintah lembaga administrasi negara itu dari 500 lembar saya bisa cut sampai cuma tinggal 90 lembar saja karena itu tadi satu alinea katanya bisa ada 400 kata terlalu banyak susah juga dimengerti jadi mungkin ya itu tadi membuat dari bahasa dulu linguistiknya dirubah kalau saya melihat di KKP itu persoalan pertama jadi satu bulan pertama saya larang bikin surat edaran tidak boleh pakai kata-kata penguatan singkronisasi harmonisasi sosialisasi akselerasi saya tidak mengerti kamu mau apa bantu nelayan beli jaring beli kapal budidaya produksi bibit tapi ya ya merubah ini tidak mudah ya harus dengan keputusan untuk saya saya percaya wrong decision is still better than nothing karena kita bisa taking lesson but if you never make mistake you also never get the lesson jadi saya tidak tahu karena mungkin dulu saya bisniskan konvensional sendiri otodidak jadi tidak banyak juga ketemu advisor tidak banyak ketemu sekarang pun di KKP banyak legal advisor ada Pak Otak ada apa saya bilang tangkap sita dulu ajukan penenggelaman sebelum proses itu jalan minta penetapan saat tidak hanya that's the job of legal people to do not me jadi kadang-kadang orang takut konsekuensi hukum tapi saya pikir hukum pun harus logik kalau tidak logik it should be dropped by the law I think like that kalau sudah kita analisa sudah oke logik rasional then do it kalau seorang CEO pasti punya punya manager ya minta managernya untuk 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 look the details kalau CEO terlalu detail ya tidak jalan-jalan nanti eksekutin eksekutin saya pikir itu juga problem mereka di birokrat ini hanya mau eksekusi kalau sudah legal legal background apa backingnya supportnya itu sudah ada lima FGD and this five FGD is cost more than the goods we want to buy ya mau beli misalnya program bantuan apa nilai bantuan nya lima miliar FGD nya enam kali atau tujuh kali enam miliar lebih tidak bisa seperti ini diteruskan itu akan menghambat kecepatan kita kecerdasan kita dan akhirnya kekuatan kita terhambat because we we so inefficient planning to do thing nya terlalu banyak too much plan nothing is done karena planning nya juga harus diseminarkan harus di akselerasi harus enhancing the planning saya mohon maaf saya mentertawakan kalau ada hal begitu tidak bisa saya tidak ketawa baca judul seminar di tv ada departemen apa bikin seminar kalau ada KKP langsung saya bilang itu siapa bikin seminar judulnya begini-begini terlalu banyak lupa apa arahan edaran menteri saya bilang begitu to the point saja straight forward kita terlalu suka dengan 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 apa formality make things the end not done kadang-kadang jelas jadi tidak jelas tapi realita di Indonesia begitu logistik ikan bukan logistik logistik Indonesia it's so irrational ikan dari morotai harus dibawa ke bitung bitung bawa ke makasar makasar baru export ke jepang saya buka itu SKPT SKPT di luar ikannya banyak call storage nya ada tapi exportnya kemarin dari Natuna itu mau dibawa ke jepang bawa dulu ke jakarta turun jauh ke bawah it's even farer than Natuna jepang itu kita baru bicara export yang logistik everyday and for many decades ayam yang dimakan orang Papua yang dimakan orang NTT Kupang datang dari Surabaya atau dari Jakarta mos dari Surabaya pakai kapal dia ke Makasar dari Surabaya Makasar Ambon Ambon Sorong Sorong Fak-Fak baru ke Saumlaki baru atau ke Kupang ikan apa ayam sudah beku harus keliling Indonesia sebelum dimakan while we can cut Darwin Kupa is one ten closer cheaper kenapa kita harus bikin hub sendiri bikin all out all along barat timur kenapa tidak bikin tol luar negeri oh tidak boleh aturan pemerintah tidak boleh ada subsidi ke luar negeri saya bilang masih tidak bisa karena kalau subsidi dalam negeri 10 kali jauhnya jadi kontainer ikan dari Kupang ke Jakarta 65 juta dari Darwin ke Jakarta 1200 600 dolar bedanya 10 kalinya but we continue to do this katanya kita tidak punya duit kita deficit but we keep doing spending 10 times more money for the same thing every year dan itu bukan cuma ayam sapi beras dimakan di gunung di Papua datangnya dari Jakarta juga sebelum dari Jakarta dari Thailand dulu so even traveling around the world for the same thing somebody should do something for this irrational logistic because it's very expensive gula yang dimakan di Papua juga datang dari Jawa saya punya skenario ikan jadi yang luar bergerak keluar karena yang membuat ikan jalan bisa bergerak dari satu titik ke titik lainnya siripnya bukan duri tengah seperti itu jadi kalau seperti ini middle shipping juga bisa jalan mungkin harus ada yang mengusulkan ke pemerintah semua shipping lain yang masuk dari luar ke Indonesia ke Jakarta harus lewat semua pelabuhan yang dilewati harus disinggahi kalau tidak mau harus datang mestinya bisa dipaksa suruh mampir yang kan ada alki kita punya tiga suruh mampir yang di atas turun ke bawah nanti yang kalau ada bekerja untuk konsultan pemerintah tolong sarankan itu ikan beku tidak harus keliling Indonesia transit nginep di Makassar satu malam itu logistik kita kan pesawat juga sama kita mau ke Natuna dari Jakarta harus ke Batam ke atas dulu baru turun ke bawah tidak bisa Jakarta Pontianak Pontianak Natuna misalnya semua sama akhirnya ya ekonomi kita terbebani begitu besar so pity karena those money can be used for something that is actually we really need kira-kira seperti itu makasih baik terima kasih ibu boleh tutup sekali lagi kepada ibu Susi